Hotman Paris kritik keras Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji dan Vanessa Angel. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Narasi lengkap yang diungkapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tariq dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu selegram Fuji Anti Utami alias Fuji membagikan video yang menunjukkan momen dirinya menjadi anak magang. Kalau mayang adik Vanessa Angel magang di DPR RI, Fuji memilih magang di perusahaan yang punya brand kosmetik milik selegram Tasha Farasha. Dalam video yang dibagikan, Fuji mengaku dirinya gabut dan butuh kerjaan sehingga menghubungi Tasha Farasha minta kerjaan. Jadilah dia menjadi anak magang di Moterov PR by Tasha Farasha, Mob Beauty. Aku gabut banget jadi aku DM, kirim pesan, kata Tasha Farasha minta kerjaan, kata Fuji dalam video, A Day in My Life jadi anak magang. Sebagai anak magang, Fuji terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan produk-produk dari brand kosmetik tersebut. Mantan pacar Tarik Halilintar ini juga mendemokan beberapa produk pada pengunjung di tempat pameran. Fuji juga bertemu langsung dengan Tasha Farasha dan sama.